Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua apa kabar kembali lagi di vlog aku Bunda Saima Share kegiatan aku hari ini lagi nah ini aktivitas aku Di awali aku repil garan Ini aku pakai dari Revina ya teman-teman Ini aku beli 5.000 Nah itu masih ada sisa Jadi nanti sisanya mau aku taruh di kulkas saja Terus ini aku taruh ke tempatnya Oke sekarang dilanjut nah ini juga ya teman-teman Aku mau repil gula pasir Tapi sebelumnya itu tutupnya aku bersihin dulu ya teman-teman Nah sekarang tinggal aku buka dulu Nah ini ada gula Tinggal sedikit ya teman-teman Jadi ini enggak apa Toplessnya enggak aku cuci ya teman-teman Aku lagi mager buat cucinya Oh iya buat teman-teman dan Bunda-Bunda Aktifitasnya apa nih Ini awal bulan ya teman-teman Pasti teman-teman itu sudah pada Belanja bulanan Kalau aku udah enggak pernah Belanja bulanan Aku belanja sesuai dengan kebutuhan aku Aja ya teman-teman jadi aku belanja Harian aja Nah ini untuk repil gula pasir sudah selesai ya teman-teman Nah sekarang tinggal aku tutup Terus ini apa namanya Tisunya itu aku buang dulu Terus ini garamnya juga mau aku taruh di kulkas Terus ini gula pasirnya Mau aku taruh lagi ke tempatnya Buat teman-teman terima kasih banyak Yang sudah mengklik channel youtube aku Oke sekarang dilanjut Nah ini aku mau masak air Ini aku masak airnya sedikit aja ya teman-teman Nah ini aku tutup dulu Buat teman-teman yang baru bergabung Aku ucapkan selamat datang Dan salam kenal dari aku Bunda Saima Dan semoga apa yang aku share ini Bermanfaat dan kalau kalian suka Dan berkenan boleh kalian share Oke sekarang dilanjut ya teman-teman Nah ini aku potongin dulu basonya Tadi juga aku beli baso itu sebungkus itu 5 ribu Itu aku beli di langganan aku ya teman-teman Terus juga tadi aku juga beli Apa namanya jamu ya Udah aku minum Aku biasa ya aku beli jamu itu 3 ribu Jadi tukang jamu itu jualan juga teman-teman Jualan baso sama tahu Jadi aku sering banget ya beli ya teman-teman Nah ini untuk motongin basonya Nggak semua ya teman-teman Nah ini ada telur 3 butir ya Aku ambil dari kulkas Sekarang ini aku potong-potongin dulu ya teman-teman Ini ada apa namanya cabai rawit sama bawang merah Jadi aku mau bikin telur dadar Aku kasihin baso ya teman-teman Ini buat sarapan aku ya teman-teman Jadi aku nggak masak Aku cuma bikin telur dadar aja buat sarapan Buat teman-teman mohon maaf ya Bila ada kesalahan dalam ucapan aku Ataupun ada kekurangan dalam videonya Ataupun ada suara yang kurang nyaman Maaf ya teman-teman Dan semoga teman-teman semua tetap enjoy dengan videonya Nah itu teman-teman Tadi itu ada suara pintu Itu Sapira nutup pintu Itu kekencengannya teman-teman Oke sekarang dilanjut Nah ini Apa udah aku pecahin semua telurnya Ternyata ini kulitnya ada yang Apa namanya Ada yang jatuh ke mangkuk ya Jadi ini aku ambil dulu Jadi ini buat sarapan aku Sama Sapira Sama kakaknya ya teman-teman Jadi seperti biasa nih Pas sui itu lagi malam juga Nggak pulang lagi ya teman-teman Jadi mohon doanya Agar pas sui itu selalu diberi kesehatan Untuk mencari rejeki Buat kami ya teman-teman Buat keluarga kecil Aku ya teman-teman Karena pas sui itu nge-grab Jadi kalau dapet jauh itu jarang pulang ya teman-teman Aku lebih suka kayak gitu ya teman-teman Karena bagi aku ya lumayan ya Daripada Ngarik di sekitar rumahku itu Ya dibilang sepi ya sepi ya teman-teman Makanya kalau dapet jauh itu ya Aku lebih suka ya teman-teman Jadi ibaratnya bisa terkumpul Apa namanya Tarikannya Maksud aku tuh Uangnya Jadi bisa buat nyisihin Buat bayar ini Bayar itu ya teman-teman Karena pendapatan pas sui ya Jadi aku tuh harus hemat-hemat dalam Keuangan ya Nah itu tadi ada notif masuk Jadi mohon maaf ya teman-teman Nah ini telur dadarnya aku balik dulu Jadi ini aku bikin jadi dua ya teman-teman Ya untungnya ada kakaknya Sapir ya teman-teman Sudah bekerja Jadi alhamdulillah ya Aku kebantu Terus juga sekarang Sekarang itu Sapirah juga sudah mau jualan Es mambo Atau es lilin ya teman-teman Mungkin teman-teman yang Selalu mengikuti Video aku Pasti tahu ya teman-teman Akhir-akhir ini Aku sering bikin Es mambo Nah ini telurnya sudah mateng aja Sekarang tinggal aku angkat ya teman-teman Jadi Aktivitas aku Nggak ada beberes Atau Yang lainnya Aktivitas aku Hanya di dapur aja ya teman-teman Jadi nanti setelah masak ini Aku mau bikin es mambo Teman-teman Jadi sekali lagi Ikutin terus Nontonnya jangan di skip Alhamdulillah Masakan aku sudah Jadi Sudah mateng Oke Selamat yang sudah hadir Aku ucapkan banyak-banyak Terima kasih Yang baru Bergabung juga Semoga teman-teman Nggak bosan Untuk berkunjung balik Menonton video aku Yang sederhana ini Ya kegiatan aku Sehari-hari Seperti ini ya teman-teman Kegiatan ibu rumah tangga Sama dengan Ibu rumah tangga Yang lainnya ya teman-teman Nggak jauh-jauh Dari masak Ya nyuci ya Beres-beres Dan aktivitas Yang lainnya Oke Dilanjut lagi ya teman-teman Tadi buat Menjemurinnya Aku skip aja Nah ini tadi Aku beli mangga Teman-teman Ini Mangga haro manis Itu sekilo 15 ribu Nah ini ada yang Bonyok Jadi Ini beda ya teman-teman Itu dihargain 2 ribu Jadi sekilo itu Dapet Empat ya teman-teman Empat 15 ribu Terus juga ini Yang sama Satu 2 ribu Jadi 17 ribu Oke Nah ini mau aku Kupasin dulu Jadi aku Mau bikin Es mambo Rasa mangga ya Atau Jus mangga Jadi ini mau aku Kupasin Tapi nggak semua ya Teman-teman Jadi 2 biji aja Nanti yang mau Aku kupasin Ya Alhamdulillah ya Teman-teman Aku jualan Kecil-kecilan ini Ya lumayan aja ya Buat Nambah-nambah Sapi raja Ajan Ataupun Untuk yang lainnya ya Teman-teman Kalau pasu lagi Sepi ya Alhamdulillah Aku bisa ngambil Dari Jelengan Apa Hasil dari jualan Buat aku beliin Keperluan aku ya Teman-teman Ya kadang Kalau nge-grab itu Kalau lagi sepi Sepi sekali Teman-teman Kadang dapet Kadang nggak ya Teman-teman Kadang dapet ya Untuk bensin doang Atau buat makan Buat akunya Kadang nggak kebagian Ya teman-teman Makanya Mohon doanya Agar pasu itu Selalu dilajarkan Rezekinya Diberikan Kesehatan selalu ya Teman-teman Amin Amin Ya robbal alamin Nah ini Sekarang mau aku Potong-potongin dulu Tadi juga Sampahnya udah Aku buang ya Kulit Apa namanya Kulit manganya Buat teman-teman Sekali lagi Mohon Dukungannya ya Yang baru bergabung Dengan cara Di like Comment Share Subscribe Dan tombol loncengnya Diaktifkan Biar kalian Tidak ketinggalan Setiap aku Upload video Dan sekali lagi Apa yang aku share Semoga teman-teman Selalu Suka dan Nggak bosan Nah sekarang Tinggal aku blender Ya teman-teman Nah itu Tadi Aku bikin Air panas itu Ya buat Ini ya teman-teman Buat Nggak blender Mangahnya Terus juga Aku kasihin Gula pasir Sama Susu ya Teman-teman Nah ini Sudah jadi Ini dapet Seteko ya Teman-teman Biasanya Untuk satu Teko ini Aku dapet Sebelas Biji ya Teman-teman Sebelas Biji es mambo Nah Sekarang Aku mau Buat dulu Es mambo Nah itu Nah itu Tadi ada Suara yang Kurang nyaman Ya teman-teman Jadi sekali lagi Mohon maaf Nah ini Aku udah Tuang lagi Untuk kedua Kalinya Nah itu Yang pertama Sudah jadi Teman-teman Nah ini Mau langsung Aku taruh Di Preser dulu Ya teman-teman Biar beku Jadi sebelum Aku taruh Ini teman-teman Ini mau Aku Hitung dulu Ada Berapa Biasanya Kan tadi Aku bilang Seteko itu Dapet Sebelas Ya Nah ini Aku Hitung Ya ternyata Emang Dapet Sebelas Oke sekarang Mau aku Taruh ya Teman-teman Nah ini Ini teman-teman Di kulkas ini Ini ada Rasa Kacang Ijo Terus juga Muka Cino Teh manis Terus juga Ada Rasa Tape Terus juga Ada Rasa Coklat Nah ini Tadi yang Barusan aku Bikin Rasa Mangga Ya teman-teman Nah ini Aku tartaruhin Dulu ya teman-teman Yang udah pada Beku Aku pindahin Dulu Biar cepet Jadi nantinya Jadi Nanti Setelah Sapira pulang Sekolah Dia itu Kalau udah Ngeliat Udah ada Rasa baru Itu Dia itu Langsung Masang Di status HPnya Ya teman-teman Jadi nanti Temannya itu Sorenya itu Udah langsung Pada Pesan Oke Teman-teman Semua Sekali lagi Aku ucapkan Terima kasih Kalau ada Kekurangannya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih